Otoritas Nasional Penerbangan Sipil Timur Lesti Anatiel belum membangun tempat parkir kenderaan di Bandara Internasional Presiden Nicolau Lubatu Kumorodili. Pengendara taksi Antoni Suarez mengatakan selama ini para pengemudi parkir sembarangan saat mengantar dan menjemput penumpang di bandara. Menurutnya kenderaan yang parkir secara sembarangan merusak pemandangan dan menyulitkan para pengendara. Pengendara memarkir kendaraan secara sembarangan di bandara karena tidak ada tempat parkir. Pengendara taksi Antoni Suarez menegaskan Anatiel perlu menyediakan tempat parkir dan menerapkan pajak parkir. Hingga berarti ini disiarkan Otoritas Penerbangan Sipil Timur Lesti Anatiel belum memberikan tanggapan sikap karena masih sibuk dengan pekerjaan lain.